Ada sebuah fakta tentang hukum tarik-menarik, doa yang kebanyakan orang tahu sih, tapi harus diingetin dulu dan dipraktekin. Gimana kalau kita praktek sekarang? Ini penting dan lagi-lagi kenyataan. Yuk! Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat bayi kamu dari Pagar Kehidupan. Betul, kita selalu berpikir bahwa Tuhan itu pilih kasih. Jujur aja deh, gak apa-apa kok. Kita kadang-kadang suka menjadi manusia yang salah ya. Berpikir ngaco sama seperti saya juga dulu. Persis seperti diri kamu yang baru-baru aja menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Nah kali ini, izinkan saya sebagai sahabat kamu ya untuk kembali berbicara hal yang logis, masuk akal, dan kok bener banget. Apa itu mas? Kekuatan hukum tarik-menarik atau pikiran sebagai doa? Ini belum pernah saya bagikan nih. Gini, teman-teman, kalau sekarang saya jujur nanya sama kamu ya, jawab dalam hati aja. Berapa banyak orang yang di minggu ini, di minggu ini loh ya, membuat kamu sedih belakangan ini? Saya ulangi pertanyaan saya. Berapa banyak orang di minggu ini yang baru-baru aja bikin kamu marah atau sedih? Tuh, langsung ya kamu bisa menyebutkan angka. Tapi sekarang kalau pertanyaan saya balik nih, ini lucu nih. Berapa banyak orang dalam minggu ini yang sudah membuat kamu bahagia? Nah, kan? Berapa banyak orang yang bikin kamu bahagia? Nah, sekarang coba deh. Kamu sadar nggak sih kenapa saya bertanya ini di bagian depan? Selamat ya. Kamu baru aja mempraktekan apa yang disebut dengan kunci hukum tarik-menarik. Apa itu mas? Kamu sadar nggak ketika saya tadi di awal nanya orang-orang yang baru menyakiti kamu, rasanya tuh hati kita langsung mendadak, nggak enak ya? Langsung deg, aduh nggak enak. Tapi sebaliknya, nyadar nggak sih? Pas saya baru nanyain kamu berapa banyak orang yang membuat kamu bahagia di minggu ini, kok rasanya bibir kita nih pengen kayak geser dikit untuk senyum dikit gitu loh. Sadar nggak sih? Nah, ini, ini dia yang saya maksud kekuatan paling dasar yang kita tahu tapi sering kita lupakan, teman-teman. Nih, saya kasih tahu ya. Kalau kamu penonton baru pagar kehidupan, bingung hukum tarik-menarik tuh apa sih mas? Pada dasarnya gini, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, itu kamu sendiri seizin Tuhan yang menariknya. Saya ulangi, coba lihat hidup kita nih, lihat hidup kamu. Nah, apa yang kamu punya, video apa yang sering hadir di beranda YouTube kamu, orang-orang seperti apa yang hadir dalam hidup kita belakangan ini, mohon maaf kita sendirilah yang sebenarnya secara tidak sadar mengundangnya. Salah satunya, yang kita sering nggak sadar adalah apa? Betul, kita ini fokusnya kok kayaknya ngablak banget. Tuh, apa itu ngablak mas? Saya baru dengar ngablak. Ngablak tuh kayak sesuatu hal yang kayaknya nggak terkendali gitu loh. Iya nggak sih? Coba, begitu kalau saya sadarin gini, mungkin kamu kadang-kadang suka senyum sendiri. Iya juga ya, pikiran saya belakangan ini kok suka ngablak mas. Mikirin yang aneh-aneh tak terkendali. Nah, saya punya kabar baik dan kabar buruk nih buat kamu. Maaf ya, ini nampar. Tahu nggak, kamu tuh sebenarnya emang bukan peramal, bukan dukun, tapi kamu bisa tahu lagi keberuntungannya kamu tuh di masa depan seperti apa. Saya ulangi ya, ini penting banget. Kamu emang bukan peramal, bukan dukun, tapi sadar nggak kamu bisa tahu keberuntungan yang bakal kamu dapatkan si izin Tuhan di masa depan itu seperti apa. Emang saya bisa tahu mas? Bisa, caranya gimana? Simple, coba ukur. Ukur diri kita, bukan ukur baju kita, wuih. Ukur diri kita sendiri. Selama ini, kita udah bahagiannya seberapa banyak dalam hidup. Saya ulangi ya, ini penting. Lihat diri kamu, lihat diri kita. Selama ini, beberapa waktu belakangan ini, kita bahagiannya tuh udah seberapa banyak sih? Nah, kalau saya tanya gini, mungkin ada banyak diantara kamu yang bilang, aduh, mas jujur aja. Kebahagiaan saya tuh belakangan ini maaf banget, masa lagi dikit. Kenapa mas Arya nanya gitu, mas? Emang menentukan masa depan saya? Yes. Kebahagiaanmu menentukan masa depan kamu sendiri. Saya ulangi, ini rahasianya. Kebahagiaan kita di hari ini, itu loh yang bakal menentukan keberuntungan yang hadir dalam hidup kita di masa kini dan di masa depan. Nah, tenang aja, tenang, tenang. Saya tahu kok, kamu dalam hati agak sedih ya. Ya, mas, saya ini kan orangnya nggak gampang bahagia, mas. Berarti saya masa depannya jelek dong. Sabar. Nih, saya kasih tahu kuncinya. Ini yang penting. Kamu mau bahagia? Coba ya, belajar berdoa. Berdoanya bukan doain diri kamu, bukan. Kalau kamu mau semakin bahagia, doakan orang, Satu, orang yang lebih sukses dari kamu, lebih bahagia dari kamu. Saya ulangi, kita pengen bahagia nih. Kujinya apa? Betul, doain orang. Siapa yang kita doain? Nomor satu, kita doain orang yang lebih sukses, lebih bahagia dari kita dulu. Loh, mas, mas. Ini sebentar nih. Ini saya baru dengar nih, mas. Kenapa saya kok harus doain orang yang udah sukses dan bahagia? Lah, kan dia udah bahagia, mas. Bukannya kalau kita doain orang tuh mohon maaf, orang yang lagi kena masalah ya, mas ya. Lagi susah gitu. Benar. Tapi, sadar atau tidak, ini nih yang keliru. Kenapa? Kalau kita pengen bahagia, bahagia dulu ngeliat orang lain yang lebih oke dari kita. Itu loh. Caranya gimana? Bukan dengan senyum-senyumin orang yang lebih sukses. Jangan. Nanti orang suksesnya lari, ngeri ngeliat senyum kita gitu kan. Terus kita ngapain? Kita doain. Contoh. Saya kasih contoh ya. Misal. Simple deh. Kamu ngeliat di sosmed nih secara gak sengaja. Temen kamu baru beli mobil. Bagus banget. Wah. Parah dah pokoknya. Parahnya kenapa? Mobilnya tuh mobil idaman kamu banget gitu loh. Atau kamu yang suka motor, ngeliat temen kok baru beli motor. Motor idaman kamu banget. Aduh. Sebelum kenal pagar kehidupan. Kayaknya kalau ngeliat orang kayak gitu. Bahwanya pengen. Kok dia bisa sih? Pasti curang deh. Pasti orang tuanya kaya deh. Betul gak? Nah sekarang dirubah ya. Sebelum perasaan negatif itu muncul. Kamu langsung berkata begini. Wah. Puji Tuhan. Atau Alhamdulillah. Temenku baru bisa beli mobil. Terus kamu langsung doain aja secara spontan. Ya Tuhan. Saya doakan. Mobil dia. Semakin bisa membuat dia bahagia. Lancarkanlah mobil dia. Ya Tuhan. Di dalam membahagiakan dia dan keluarganya. Semoga semakin bahagia. Dengan mobil yang baru dia beli. Amin. Bisa gak? Bisa gak? Oke. Saya kasih contoh lagi. Ini yang paling sering. Lagi enak-enak minum kopi. Iya kan? Minum teh pagi-pagi nih. Tiba-tiba dapet undangan digital. Nah loh. Dari siapa tuh? Dari mantanmu. Wah. Ah kacau. Kacau itu. Loh. Kok kamu senyum-senyum ya? Pernah jadi tersangka gitu ya? Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan udah jadi sahabat pagar kehidupan. Berarti udah tau obatnya dong. Ya tenang aja. Saya kasih tau obatnya ya. Dapet undangan digital dari mantan. Yah. Ampun. Kok dia nikah duluan tuh mas? Loh aku yang pengen dapet pasangan. Kok dia yang nikah duluan tuh gimana? Nah gitu kan. Tenang ya. Lihat undangan digitalnya. Kamu lihat kapan dia nikah. Terus kamu katakan. Semoga kamu sial dalam hidup. Awas loh ya nikah duluan. Awas loh. Bercanda. Bercanda ya. Bercanda. Itu isi hati kamu kan? Kita hapus ya. Kita hapus. Kamu lihat undangan digitalnya. Ambil nafas dulu. Kamu buang pelan-pelan melalui mulut. Tujuannya supaya tenang. Baru setelah itu kamu paksa mulut kamu untuk tersenyum. Sambil lihat undangan itu. Kamu berdoa dipaksa. Oke. Doanya dipaksa. Gimana mas? Saya doakan. Semoga mantan saya ini. Dengan pasangannya. Semakin bahagia. Berkelimpahan. Dan makmur. Beserta keluarganya. Ya Tuhan. Berkahilah orang ini. Orang ini adalah orang yang pernah menyakiti saya. Tapi saya sudah mengampuni dia. Amin. Wah. Kamu baru denger aja. Udah rasanya. Wow. Ini benar sih mas. Walaupun saya belum praktek. Kenapa kamu tahu ini benar? Karena saya bilang mengampuni. Itu dia. Sumber bencana kita sadar atau tidak. Banyak hal dalam hidup kita. Dalam hidupmu. Belum bisa kita ampuni. Betul apa betul? Ya nggak? Siapa orang yang paling belum bisa kita ampuni? Coba pikirin. Siapa orang yang paling belum bisa kita ampuni? Pikirin wajahnya. Nah. Orang yang paling belum bisa kamu ampuni bukan dia. Bukan. Tahu dari mana saya? Karena yang paling bisa kamu ampuni adalah? Betul. Yang paling belum bisa kamu ampuni adalah diri kamu sendiri. Titik. Coba bener nggak? Bener nggak perkataan saya bahwa kamu selama ini selalu berkata, Seandainya dulu aku tidak sebodoh itu, aku tidak akan seperti ini. Seandainya dulu aku tidak menjadi sejelek itu, aku tidak akan kehilangan dia. Aku tidak akan kehilangan mereka. Seandainya dulu aku tidak seceroboh itu, mas. Aku tidak akan menjadi orang yang secara rejeki seburuk sekarang. Atau lebih parah lagi. Maaf ya bapak ibu, kata diri kamu. Maaf ya pah, mah harus punya anak. Sepayah saya, sepayah diriku. Terus kamu membenci diri kamu. Merasa diri kamu terlahir sebagai orang yang jadi beban. Betul nggak itu pernah ada dalam batin kamu? Jujur. Nah sekarang coba lihat. Bagaimana mungkin kamu bisa bahagia kalau selama ini kamu belum mengampuni kamu? Sekarang udah. Saya langsung kasih hadiah istimewa karena kamu nonton saya sampai mau habis nih di bagian akhir ya. Ini hadiah istimewa saya. Kita terapi mau nggak? Kalau kamu ada luka batin, kalau kamu belum memaafkan diri, ataupun kalau kamu sudah memaafkan diri, praktekin ini juga. Biar lebih maafin diri lagi. Supaya apa? Supaya rejeki kamu jadi bagus, jodoh kamu yang terbaik datang, dan semua masalah beres. Mau? Oke. Sekarang angkat tangan kanan kamu. Kita praktek. Kalau bisa duduk, tidur pun nggak apa-apa ya. Angkat tangan kanan kamu. Taruh di atas dadamu. Kemudian kamu pejamkan mata untuk sementara. Ambil nafas melalui hidung pelan-pelan. Kemudian hembuskan melalui mulut pelan-pelan. Sekarang kamu ikuti perkataan saya dengan suara yang terdengar telingamu ya. Saya pernah menjadi manusia yang membenci tubuh ini. Saya pernah menjadi manusia yang tidak merasa berharga atas tubuh ini. Sekarang saya ampuni diri saya. Saya maafkan diri saya. Ampuni diri saya. Karena saya sudah mengampuni diri saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selesai. Buka mata kamu. Berapa banyak air mata yang keluar kalau secara jujur? Coba kamu tuliskan di komentar. Bagaimana rasanya dan berapa banyak air mata yang keluar? Selamat ya. Kamu sudah sembuh dan kamu sudah pulih. Sekali lagi saya bilang. Kebahagiaan tiap orang itu tergantung orangnya sendiri lagi. Kamu bisa bahagia? Bisa. Ini contohnya. Dengan kamu mempraktekan dan menonton video ini. Lihat hati kamu kondisinya. Lebih baik kan? Nah ini kan pilihan. Bisa nggak kalau orang mengatakan. Ah udah lah saya nggak mau nonton video apa-apa. Bodo amat dah. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak kalau orang nih temen kamu. Di hari ini langsung nonton debat politik. Yang bikin dia marah-marah sendiri. Bisa nggak? Bisa. Bahagia nggak? Nggak mas. Berarti setuju dong bahagia itu pilihan. Selamat ya. Kamu sudah naik level. Tingkat kesadaran kamu akan hidupmu sendiri sudah lebih bagus. Dan satu hal. Saya bangga sama kamu. Walaupun kita belum pernah ketemu. Tapi saya menganggap kamu sebagai sahabat saya. Dan kamu luar biasa hebat. Kenapa? Karena kamu sudah mencintai dan mengampuni diri kamu sendiri. Ingat, orang lain tidak bisa berbuat apa-apa sama kita. Yang bisa membuat diri kita bahagia adalah diri kita sendiri. Camkan itu baik-baik ya. Oke? Kalau kamu suka banget dengan video ini ngerasa ketolong apalagi terapinya mantap banget silahkan klik jempol ke atasnya agar video ini bisa menyebar ke banyak orang dan menolong banyak orang seperti kamu barusan. Sudah? Terima kasih ya. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan kamu. Masih ada saya, Aryan Surya. Selamat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit. Keep sharing. And keep loving. Bye-bye.